Terjadi pergeseran penganggaran perubahan ABBD Tregaleg tahun 2021 akhirnya resmi disahkan DPRD melalui rapat paripurna. Pada perubahan anggaran itu diketahui bahwa ada penurunan nominal pendapatan daerah hingga meningkatnya nominal belanja. Akibatnya ABBD tahun ini mengalami defisir. Rapat paripurna pengesahan dan perda perubahan ABBD tahun 2021 ini dilakukan pada 30 September di Geraha Paripurna, DPRD Tregaleg. Pada perubahan ABBD tahun 2021 ini ada beberapa pergeseran yang menonjol. Beberapa di antaranya adalah menurunnya nilai pendapatan daerah sebesar 27 miliar. Sementara itu untuk nilai belanjanya justru mengalami kenaikan sekitar 80 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, Juru Bicara Badan Anggaran atau Banggar DPRD Tregaleg Dodeng Rahmadi menyampaikan dengan berkurangnya nominal pendapatan dan bertambahnya nilai belanja ini, maka ABBD tahun ini mengalami defisit anggaran sekitar 205 miliar rupiah. Rencananya defisit anggaran ini akan di cover dari pos pembiayaan. Terlebih pada ABBD perubahan kali ini, Pemkam Tregaleg juga mulai mendapat kucuran anggaran hasil pinjaman daerah sekitar 37 miliar rupiah. Perubahan ABBD, jadi untuk pendapatan itu kita berkurang 27 miliar, tapi untuk belanjanya kita tambah 80 miliar, sehingga ada defisit 250 miliar rupiah, itu di cover dengan pembiayaan. Kalau pernah COVID kan dari yang melekat di OPD, itu juga di Dinas Kesehatan itu kita tidak apa ya, tapi juga dari BTT, jadi BTT kita ada sekitar 20 miliar, jadi misalkan yang melekat itu di honor untuk istintip NAKOS itu sekitar 16 atau berapa. Kalau globalnya apa? Globalnya kita, karena melekat di OPD masing-masing, jadi kita yang paham di BTT Raja itu 20 miliar rupiah itu. Sekedar diketahui bahwa saat awal penyampaian notaran perubahan ABBD tahun 2021 ini, fraksi-fraksi di BTT Raja Kompak menyoroti langkah pemerintah daerah yang melakukan pinjaman daerah melalui program pemulihan ekonomi nasional. Selain itu beberapa fraksi juga ada yang mempertanyakan, menurunnya dana transfer dari pemerintah provinsi. Hal ini diduga terjadi akibat dari dampak pandemi COVID-19 yang melanda hingga saat ini.